Assalamualaikum, baik disini kami akan membahas lagu insyaallah yang dibawakan oleh Mahir Zain Dengan saya Himatul Khairia sebagai pemateri pertama, dilanjutkan dengan Saudara Ajit sebagai pemateri kedua Dan terakhir Saudari Elsie sebagai pemateri terakhir Baik langsung saja di kata pertama ada Every time you feel like you cannot go on Yang mana artinya setiap kali Anda merasa Anda tidak bisa terus Maksudnya disini seperti setiap kali perasaan kamu tidak bisa melakukan apapun Karena kata cannot untuk menyatakan jawaban yang mana not go on tidak dapat melanjutkannya lagi Seperti setiap kali kamu jatuh, kamu pasti merasa kamu benar-benar tidak bisa dapat melanjutkannya lagi Selanjutnya kata kedua adalah you feel so lost Yang artinya Anda merasa sangat tersesat Ataupun juga bisa diartikan kamu merasa gagal Kamu merasa kehilangan arah Ataupun kamu tidak merasa tahu tujuan kamu Selanjutnya kata that you're so alone Itu kamu sendirian aja Makna dari kata that disini digunakan sebagai petunjuk kata tunggal Yang menunjukkan kata sifat atau kata keterangan Lalu kata all you is see is night Yang artinya yang Anda lihat hanyalah malam Catatan disini adalah si Kata si bisa digunakan dalam kalimat masa lalu Atau disebut dengan pasten Lalu terakhir ada kata and darkness all around Dan kegelapan di sekelilingmu Nah kenapa kata darkness disini ditambahi akhiran huruf S Huruf S disini menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi pada saat itu Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara Ajit So helpless Kamu merasa sangat tidak berdaya Helpless Ketika menemukan kata kerja Yang berakhiran S SH CH X2 Maka Tambahkan dengan E Sebagai orang ketiga tunggal Kamu tidak bisa melihat ke arah mana harus pergi Jangan putus asa dan jangan pernah kehilangan harapan Jangan putus asa dan jangan pernah kehilangan harapan Jangan putus asa dan jangan pernah kehilangan harapan Karena Allah selalu di sisimu Penggunaan kata B Bisa mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif Yang mana Kalimat pasif adalah kalimat Yang mana subjeknya Ini Kenakan pekerjaan Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan oleh Elsie Every time you commit one more mistake Artinya Setiap kali kamu membuat satu kesalahan lagi You feel you can repent Kamu merasa tidak bisa bertobat And that it's way too late Dan itu sudah terlambat You are so confused Wrong discussions you have made Artinya Kamu sangat bingung Keputusan salah yang kamu buat You are Biasanya digunakan apabila tidak ada kata kerja utamanya Sedangkan confused Menyatakan kata adjektif berakhiran id Atau kata kerja Kata sifat sendiri menjelaskan perasaan atau karakter seseorang Dan bisa menjelaskan sesuatu Unless it's decisions Penambahan kata S Biasa digunakan atau ditunjukkan pada kepunyaan Atau kepemilikan Penggunaan kata S Untuk BEP Yang berlaku hanya pada simple present tense Atau yang berlangsung Terjadi pada saat ini Baik itu saja yang dapat kami sampaikan Thanks for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh